Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Istiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu ahli ekonomi dari Madhav historis, yaitu Werner Sombart. Werner Sombart merupakan ahli ekonomi berkebangsaan Jerman. Ia lahir di Amstleben, Jerman, 19 Januari 1863. Ayahnya bernama Anton Lugis Sombart. Ia dilahirkan di keluarga dengan ekonomi kelas atas. Hal inilah yang membuatnya dapat belajar di beberapa universitas sekaligus, diantaranya University of Vista, University of Berlin, dan University of Trump. Ia merupakan seorang Marsian, di mana pemikirannya merupakan hasil tofsiran dari pemikiran Karl Marx. Perjalanan hidup Sombart. Pada tahun 1888, ia bergabung dengan Frankfurt Social Policy. Pada tahun 1890, ia menjadi dosen tidak tetap di University of the South sampai pada tahun 1905. Dan pada 1903, ia menjadi editor arsit ilmu sosial dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada tahun 1906, ia menjadi guru besar di Berlin School of Commerce sampai pada tahun 1917. Pada 1917, ia menjadi kepala sekolah di University of Berlin menggantikan Gustav von Skommel, sekaligus ia sebagai dosen tetap, sampai pada tahun 1931. Selain kesibukannya menjadi tenaga pendidik di beberapa kampus, Sombart juga aktif mengemukakan gegasannya dalam berbagai karya. Yang pertama, buku The Modern Capitalismus yang terbit pada tahun 1902. Dalam penulisan bukunya ini, Sombart mendapat banyak pengaruh dari aliran sosialisme Karl Marx dan buku terkait gerakan sosial karya Lorenz von Steck. Pada tahun 1906, Sombart juga menulis karya berjudul Mengapa Tidak Ada Sosialisme di Amerika Serikat? Karya ini beri juta tentang keistimewaan Amerika Serikat. Pada tahun 1911, Sombart juga kembali menulis gegasannya dalam sebuah buku yang berjudul Die Zuden an das was a rebel. Jadi, dalam buku ini dijelaskan pandangan historis Max Weber terkait hubungan antara protestan terutama kalkunisme dan kapitalisme. Pada tahun 1913, Sombart juga menulis buku berjudul Derbort Deuss. Dalam buku ini dijelaskan gambaran psikologis dan sosiologis pengusaha modern serta semangat kapitalis untuk menguasai dunia. Pada tahun 1915, Sombart juga menulis buku terkait perang yang diberjudul Hedler & Hayden. Dalam buku tersebut, dikemukakan bahwasannya ia menyebut baik perang Jerman sebagai sebuah konflik yang tidak dapat hindari antara... Terima kasih telah menonton!